Halo para pejuang ASN 2021 Masih semangat ya Nah buat teman-teman yang sudah menyaksikan video kami sebelumnya Itu membahas tentang Permanfaan RB nomor 28 tahun 2021 Yang membahas tentang beberapa tahap seleksi dalam P3K Guru Nah kali ini saya akan membahas tentang Kisi-kisi seleksi kompetensi dalam PPPK 2021 Yang termuat dalam Permanfaan RB nomor 29 tahun 2021 Nah ini adalah lanjutan Permanfaan RB yang kemarin ya Yang membahas tentang PPPK Oke teman-teman Nah kita langsung saja melihat isi dari Permanfaan RB nomor 29 ini ya Kita langsung ke pasal 23 Nah disini disebutkan bahwa Seleksi kompetensi ini sama dengan CPNS ya Menggunakan sistem CAT Dan diselenggarakan oleh BKN Dan seperti yang sudah kita sebutkan kemarin Bahwa kompetensi P3K itu ada tiga Yaitu kompetensi teknis Kompetensi manajerial Dan kompetensi sosial kultural Nah kali ini kita akan bahas rinci ya Masing-masing dari kompetensi ini Dan untuk kompetensi yang pertama Yaitu kompetensi teknis Ini bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan Keterampilan dan sikap atau perilaku Yang bisa diamati, diukur, dan dikembangkan Yang berkaitan dengan bidang teknis jabatan Nah jadi untuk kompetensi teknis ini Kalau dalam tes CPNS ini tuh sama dengan tes SKB ya Yang digunakan untuk mengetahui atau menilai pengetahuan kita Dalam jabatan yang kita lamar Jadi semisal gini nih teman-teman Jadi contohnya kalau teman-teman itu melamar jabatan guru matematika Maka untuk seleksi kompetensi teknisnya Ya berkaitan dengan pembelajaran matematika Entah itu dalam pedagoginya Atau pengetahuan tentang materi matematika tersebut Oke kita lanjut ke materi kompetensi manajerial Nah ini digunakan untuk menilai penguasaan pengetahuan Keterampilan dan sikap dalam berorganisasi Nah jadi ini kalau dalam tes CPNS itu sama dengan tes SKD TKP Jadi digunakan untuk menilai kepribadian kita dalam berorganisasi Atau berperilaku dalam suatu instansi Nah untuk kompetensi manajerial ini Yang dibahas itu yang berkaitan dengan yang pertama adalah integritas Nah menurut kami untuk integritas Ciri soalnya itu biasanya Ada gangguan yang mengarah ke tindakan korupsi Penyalahgunaan dan lain sebagainya Kemudian untuk jawabannya Kita pilih saja yang mengarah ke sikap kita yang bersih jujur Dan tidak mengarah ke tindakan korupsi Jadi intinya kita pilih saja jawaban yang menunjukkan Bahwa kita mempunyai integritas yang tinggi Dalam jabatan atau instansi tersebut Nah kita lanjut ya Untuk yang kedua Yaitu kerjasama Nah biasanya untuk ceri soal dari kerjasama Yaitu ada tugas atau kegiatan kelompok Yang harus kita kerjakan Nah solusinya atau jawaban yang harus kita pilih Itu biasanya yang menunjukkan bahwa kita Itu bisa bekerjasama dalam kelompok tersebut Jadi tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut Secara individu ya Jadi bisa berbaur dengan orang lain atau kelompok Dan selanjutnya yang ketiga Yaitu komunikasi Nah untuk yang ini Menurut saya adalah Di dalam soalnya itu terdapat unsur Yang membahas tentang pergaulan antar teman Atau koneksi Dan untuk jawabannya Pilih saja yang menunjukkan sikap terbuka Dan mudah bergaul atau supel ya Dan jika teman-teman semuanya punya pendapat yang lain Teman-teman bisa ikutan komen ya Karena ini murni pribadi pendapat dari kami Oke lanjut yuk Yang keempat adalah orientasi pada hasil Nah untuk ciri soalnya Itu ada sesuatu yang menghalangi Pada saat kita mengerjakan tugas Entah itu tiba-tiba ada keluarga datang Ada teman datang dan lain sebagainya Nah untuk solusi atau jawabannya Pilih saja Kita mengerjakan tugas tersebut Hingga selesai atau tuntas Dan dikerjakan sendiri Tanpa meminta bantuan orang lain Selanjutnya adalah pelayanan publik Nah untuk pelayanan publik Itu biasanya ciri soalnya Ada unsur kebijakan publik Atau pelayanan terhadap orang lain Nah untuk solusinya Kita pilih saja nih Yang paling menguntungkan masyarakat Jika soalnya berkaitan dengan kebijakan publik Nah jika soalnya berkaitan dengan Cara kita melayani orang lain Maka untuk solusinya Kita pilih saja yang lebih mengutamakan Kepentingan orang lain Atau kepentingan orang banyak Lanjut ada pengembangan diri dan orang lain Nah untuk ciri soalnya Itu ada unsur diklat Pendidikan, les atau kursus Dan lain sebagainya Nah jika ada soal seperti itu Solusinya Pilih saja yang menunjukkan Bahwa kita mempunyai keinginan Yang tinggi untuk belajar Dan belajar secara terus menerus Jadi intinya adalah Kita ingin terus berkembang dan belajar Nah untuk selanjutnya adalah Mengelola perubahan Nah menurut kami Ini tuh ciri soalnya berkaitan dengan Unsur-unsur baru dalam diri atau pekerjaan Jadi solusinya Pilih saja yang menunjukkan Bahwa kita itu melakukan hal yang Kreatif, inovatif, bebas Dan out of the box ya Jadi yang benar-benar fresh dan baru Dan yang terakhir adalah Pengambilan keputusan Nah ini ciri soalnya Jika ada hal yang mendesang Dan harus diputuskan pada saat itu Maka kita pilih saja Yang jawabannya Tidak merugikan pekerjaan Atau instansi kita Nah jika ada unsur Menggerakkan orang lain Jadi kita bertindak sebagai pemimpin ya Maka pilih saja Yang isinya Pemberian perintah atau tugas Secara jelas Dan yang terakhir adalah Materi kompetensi sosial kultural Nah ini digunakan untuk menilai Penguasaan pengetahuan Keterampilan dan sikap Atau perilaku Yang berkaitan dengan Pengalaman Berinteraksi dengan Masyarakat majemuk Entah itu dari Agama, suku dan budaya Perilaku, wawasan kebangsaan Etika, nilai-nilai Moral, emosi dan prinsip Yang harus dipenuhi Setiap pemegang jabatan Sebenarnya kompetensi ini Itu sama dengan Tes TWK Dalam SKD CPNS Dan untuk materi ini Itu berkaitan dengan Yang pertama adalah Kepekaan terhadap Perbedaan budaya Kemudian kemampuan Berhubungan sosial Kemudian kepekaan terhadap Konflik Dan yang terakhir adalah Empati Nah itu dia Kisih-kisih Untuk Tes seleksi PPPK 2021 Semoga bermanfaat Dan tetap ikuti DR Story ya Sampai Jumpa